yang bikin umres itu, para pengkhianat itu jauh saja itu jauh itu jangan ikuti itu orang yang tidak konsisten pada pendirian membelot menjadi pengkhianat menyerang ghiayah, menyerang ulama nusantara itu berbahaya itu manusia yang pelan-pelan itu jauh itu ya yang sesama kiai adu ilmu, adu pandai ya saling menjatuhkan itu itu juga nggak pantas itu untuk kita ambil pelajaran ya atau ladan itu jauh itu itu bikin umres, bikin ruwet itu persoalan itu kan antara pendapat ya ini sih dikatakan pendapat itu ya seorang ulama kiai haji imaduddin bahwa nasabah alawi itu dipertanyakan itu pun juga kan didahuli dengan adanya sebab-sebab dimana ada oknum-oknum habib itu yang ngaku jujuh Rasulullah tetapi tingkah lakunya jauh sekali dari jalan kanyang nabi suka cacimaki itu kan menyerang pemerintahan yang sah ya omongannya kasar kan gitu tembar fitnah ngaku-ngaku bahwa dalam diri ada darah nabi ngaku-ngaku sebagai cucu nabi ya karena mengaku-ngaku inilah ya kemudian ada pihak-pihak yang penasaran ngaku-ngaku cucu nabi tapi tingkah lakunya gak sejalan dengan aturan nabi gak sejalan dengan aturan islam mana ada agama yang memperolehkan cacimaki menghujat pengfitnah apalagi siapa yang merendahkan ulama merendahkan kiai ya patut itu dipertanyakan mestinya itu apa yang disampaikan oleh cacimaki itu ditanggapi secara positif dengan tesis juga atau dengan semacam artikel secara baik-baik yang begitu nah bukan kemudian timbul narasi-narasi atau framing-praming yang justru menyudutkan 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 bahwa keimad dan pembelaannya ini adalah pembenci al-rubah pembenci khatib pembenci zuriyah menembar fitnah pemecah belah padahal itu kan sekedar mempertanyakan hal yang sudah terjadi ya dan di lakar belakang agaknya perilaku-perilaku yang buruk daripada orang aku cucu nabi ya kalau menurut saya itu bagus itu kan nah mestinya ini ya mestinya ulama dan genus antara itu itu ada di belakang di Haji Ima Duddin ya bukan akan mengadu kepandean bukan akan mengadu apalagi secara kontok-kontokan ya otot atasan menjatuhkan tetapi demi untuk mencari kebenaran gitu dan menjauhkan daripada segala bentuk pembenaran supaya apa supaya bersatu umat itu jangan sampai ada yang satu kelompok ini mengikuti kelompok ini yang satu lagi mengunggir kelompok ini dalam tidak tidak tersambung gitu sehingga apa terjadi kontra terus-menerus tidak ada habis-habisnya kalau saja ini kemudian ada kesepakatan gitu ya ada ada ketemu gitu ya jalur gitu antara pro dan kontra itu akan menjadi sesuatu yang terima kasih